Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sekalian Saya yakin posting saya kali ini terbilang berbeda dari sebelumnya Karena sejumlah hal ya teman-teman Saya ingin sampaikan dulu bahwa Seperti saya sampaikan di Instagram dan Facebook Bahwa this weekend Saya berkomitmen untuk membaca buku Ray Dalio yang terbaru Melalui Kindle Itu judulnya Principle for Dealing with Changing World Order Kebetulan juga kalau beli di Amazon itu Dia langsung bisa link ke gadget apa yang kita punya Termasuk di iPad mini ini Ray Dalio ini menarik teman-teman Banyak bukunya yang dibikin gratis Seperti The Principle Ada satu lagi bukunya Big Death Crisis Kemudian ada suatu video Silahkan teman-teman cari How the economy machine works Itu menurut saya luar biasa Unique dan efektif Menjelaskan siklus bisnis Ada long term death cycle Misalnya ada short term death cycle Dan disitu saya lihat Applied karena ini dari pandangan yang sifatnya Sejarah ya Dan itu berulang Dan kali ini di bukunya ini menarik Karena misalnya bagaimana Nanti faktor Tiongkok ya Beda ini dibandingkan dulu Rusia Yang mungkin kuat secara politik Tapi ekonomi sebenarnya tidak sebanding ya Nah ini menarik untuk kita sikapi ya Karena juga ada Apa kontes lah Boleh dibilang Waktu kita belajar selama COVID ini Apakah di barat itu lebih efektif Ketimbang di Tiongkok ya Sistem ekonomi dan lain Mendingan kita Untuk curiosity Untuk eksplorasi Apa ya Boleh dibilang Intelektual itu penting Apalagi Ray Dalio itu yang saya Paling suka itu Dari bukunya The Principle itu Ada yang namanya Kaidah dia Yang saya ingat sekali Yang disebut sebagai Radical Truths and Radical Transparencies Gitu Ya intinya kalau lo gak tau Lo bilang gak tau Kalau lo keliru Ada baiknya lo akui keliru ya Ya ini menariknya Seputar krisis Mengapa rupiah dulu melemah Dan lain-lain Jujurnya sama kok ya Rupiah goyah Karena fundamental productivity Kita payah Itu dia Ya Waktu Dan semuanya ternyata Terkait dengan Utang Ya Utang dulu sebelum krisis Juga kita berutang Kalau kita berutang Valas ya Pasti ada resiko Currency risk Interest rate risk Kalau suku bunganya Naik ya Dan kalau misalnya Kita mengandalkan Komoditi tertentu Untuk bayar utang Ya ada Namanya Boleh dibilang Income risk Dan ini yang dialami oleh Brazil Mereka itu berusaha keluar dari Middle income trap Pakai utang Ya cepat sekali Tapi Sekitar tahun 2014 2015 Itu kelihatan sekali Brazil Batuk-batuk Dan sampai Sekarang ya Dia punya Dead to GDP Itu jauh lebih tinggi Ketimbang Indonesia Lihat aja Mata uangnya Melemah ya Hati-hati berutang Sebab hutang itu Sumber Kesedihan di malam hari Dan kehinaan di siang hari Ya hadis nabi Riwayat Bayhaki Ya Ada juga Hadis lain Hati-hati berutang Sebab hutang itu Apa Orang yang berutang Dengan niatan Tidak bayar hutang Akan dianggap Pencuri Yang tentunya Tidak berhak masuk surga Itu hadis Riwayat Bayhaki Nah teman-teman Ya Ini menarik sekali ya Tapi Saya ingin melanjutkan Mengapa Judulnya Bahwa kita harus Start dengan Keberanian Menyalahkan diri sendiri Kalau ada Sesuatu Ya bisa aja Ada faktor eksternal Rupiah itu Melemah Karena dolar menguat Tapi kan itu Kalau dolar menguat Terjadi di Semua negara ya Gitu Jadi Tidak cuma Karena account deficit Dan Juga bagai Gimana indeks dolar Saya bikin modelnya Dua itu ya Dua faktor Internal Dosa internal Apa fahala internal Ditambah juga Faktor eksternal Dolar Dan lumayan ya Ketepatan modelnya R2 nya Kofisien determinasinya Cukup bagus Dan Ya banyak Pengelolaan dana haji Dari zaman dulu Kita harusnya bisa tahu Bahwa itu Sumber masalah Karena Memang Tidak dilakukan Dengan Terbaik Orang berangkat haji Pakai falas Pakai real Pakai dolar Dan dia Jangka panjang Tapi kita Pembayarannya Rupiah Kemudian juga Investasinya Jangka pendek Tapi kita gak sadar Konstelasi makro Saat itu Dengan utang Dengan Katakanlah Defisit Fiskal Ya rupiah cenderung Melemah Sehingga Ya beginilah terjadinya Orang tetap bayar 35 juta Buat naik haji Tapi real cost Menurut salah satu sumber 72 juta Yang menanggung negara Gitu Jadi mudah-mudahan nih Pengetahuan makro ini Penting banget ya Untuk investasi Dan Pengelolaan Ekonomi Karena Dampaknya Akan terasa Bahwa nanti Nikmat Akan berubah Jadi sengsara Gitu Nah Balik Karena juga Kebetulan Ketika saya diminta Oleh Alin Untuk mengisi Dia punya Instagram Live Itu kok ada yang nanya Pemahaman Agama saya Walaupun saya gak pernah Belajar di Pasantren Bukan ustad Dan lain-lain Dalam kesempatan ini Saya Ingin menyampaikan Apa yang terjadi Pada diri saya Disiplin Untuk Selalu punya Kemampuan Keberanian Untuk Mengevaluasi Kalau diri kita Keliru Kenapa ini Boleh dibilang Menjadi karakter Karena saya Jumpai Teman-teman Sekali lagi Ini unik Unik sekali Di Al-Quran Itu Ternyata Paling tidak Ada dua Dokumentasi Yang terkait Dengan Katakanlah Orang yang Menyalahkan diri sendiri Yang pertama Nabi Adam Ketika dia melanggar Perintah Tuhan Di surat Al-A'raf Ayat 23 Nabi Adam Langsung Mengaku Gitu Enggak Kayak iblis Iblis Nabi Adam Bilang Ya Tuhan kami Kami telah Menzalimi Menzalimi Diri kami Sendiri Dan disitu Malah ada Sesuatu yang Menunjukkan Bahwa Nabi Adam Punya Pengetahuan Yang luar biasa Selanjutnya Wa illam tagfirlana Watarhamna Lanakunanna Minal khasirin Tanpa ampunan Dan rahmatmu Kami menjadi Orang yang merugi Ya Ya Karena Allah Maha pengampun Dan Maha pemberi rahmat Nabi Adam Sebetulnya Diampuni Oleh Allah Dan ini Lumayan berbeda Dibandingkan Katakan di Perjanjian lama Ya Gitu Nah yang kedua adalah Ini kisahnya luar biasa Ya Kisah Nabi Yunus Ya Doanya terkenal Dan saya pernah baca Suatu ulasan Bahwa ini Tampaknya Tidak nampak Seperti doa Tapi lebih hebat Lebih ampuh Lebih Terijabah Lebih makbul Ya Dibandingkan doa Untuk mengusir Kegalauan Ya Gitu Kesusahan Ya Ini Terkenal sekali Ini ada tiga komponen Pertama La ilaha ila anta Ya Tidak ada Ilah Kalau disini terjemahnya Tuhan Nanti akan saya jelaskan Tidak ada Tuhan selain engkau Kedua Maha suci Subhanaka Maha suci engkau Ya Tuhan Ya Ini kuntum Minazolimin Sesungguhnya aku Ini termasuk Orang yang zalim Jadi ada Ada pengakuan diri Nah Mungkin saya sampaikan Ini kenapa ini hebat Ketika Nabi Yunus itu Terselimuti oleh Tiga lapis kegelapan Gelapnya perut ikan Gelapnya Samudera Dan gelapnya malam Gitu Dan Siapa tau Saya bukan ustad Tiga komponen ini Yang menyebabkan Karena tiga komponen ini Adalah pencerahan Ya Dari Nabi Adam Kita bahas dulu La ilaha ila anta Ini saya dapat ilmu ini Waktu saya kuliah di FAUI Di FAUI itu banyak orang Pinter Pinternya agama juga Ya Dia bilang But Tuhan itu ada Tiga di dalam Al-Quran Saya dulu Sabar tuh Maksudnya apa Apakah ini aktor gitu Ternyata enggak Ini adalah tiga tanjakan Ya Dan ini katanya Tersembunyi Di surat Pembuka Al-Quran Al-Fatihah Dan penutup Al-Quran An-Nas Ya Dia bilang gini Pertama coba Alhamdulillahirrabbilalamin Siapa Tuhan tuh Rab Penciptaan Ini ketemu disini Kul'a'udzubirrabbinas Sama-sama Rab Ya gitu Kemudian Malikiyumidin Malikinnas Tuhan itu Pemilik dan penegak Keadilan Ya Dunia enggak adil Makanya Nanti diadililah Kita yang seadil-adilnya Ya Kemudian yang terakhir Iyakan akbudu Ilahinnas Akbudu tuh Abdi Mengabdi Tunduk Patuh Menuruti Ini ketemunya Ilah Jadi Ilah La ilaha Ilah Anta Itu bukan Tidak ada Tuhan dalam Konteks Rab Penciptaan Malik Apa namanya Keadilan Tapi Ilah Cinta Ya Jadi La ilaha Ilah La ilaha Ilallah Ya Sebetulnya itu Malah Ulasan lebih jauh Itu adalah Dekonstruksi Dan rekonstruksi Tidak ada cinta Selain Allah Itu Dekonstruksi Kemudian Rekonstruksi Ilallah Kecuali Cinta Allah Cintanya Allah Gitu ya Nah kemudian Bagian kedua Dari Nabi Itu Ma'rifat luar biasa Ya teman-teman Semoga Bermanfaat Itu Kita doakan Teman saya Yang mengajari saya Tadi Itu ilmunya Dari dia Subhanaka Ya Layer kedua Ini Ini ternyata Kalimat Ibadah Dari Ini juga Orang yang Nabi Yunus Ini orang yang Disana Akhirnya dia Mendapat pencerahan Ya Dan ini juga Ulil albab Itu di surat Ali Imran Ya Ya Tuhan kami Tidak Apa Engkau Ciptakan sia-sia Segala sesuatu ini Subhanaka Ya Mahasuci Engkau Ini Apa Apa Namanya Fakina Azabanar Ya Lailah Lanta Sorry Robana Subhanaka Fakina Fakina Jauhkan kami Dari Siksa Api Neraka Kemudian Subhanaka Ini juga Adalah Statement Dari Malaikat Subhanaka Itu cenderung Menghilangkan Terima kasih Kita Kita Mesti Berhutang Menyebabkan Kita juga Boleh dibilang Duitnya berkurang Ya Hanya dengan Kita produktif Kompetitif Yaitu yang tekanan pertama Dari saran Nabi Yusuf Kita bisa Meraih Kebahagiaan Demikian Semoga Yang disampaikan Bermanfaat